Ku percaya kesedihan, ini akan berakhir Cobaan pasti berlalu atas izinnya Cinta yang akan menguatkan, jiwa-jiwa yang telah rapuh Doa-doa baik yang kita panjatkan Kita harus percaya Rencana indahnya untuk kita semua Jadi saya sangat senang dan sangat mengapresiasi Kegiatan pesantulan terhadap anak yatimu-ratu ini Dan semoga ini bisa istiqomah ya Terus dilakukan oleh Rasulullah Sebenarnya ini kan mengajarkan kita Untuk menengok ke kanan-kiri kita Dan ini diajarkan oleh Rasulullah Tentang kita memperhatikan anak yatim Akhir miskin dan sebagainya Ini bagian dari ikhtias Ini kan mengingatkan kita sebenarnya Tapi sebenarnya ini bukan hanya pada bulan Muharrem Ya tiap hari sebenarnya kita juga harus Terus memperhatikan dan melihat dan menengok Apa yang ada di kanan-kiri kita Harapannya tentunya masyarakat juga kita bersama-sama Kalau kita bersama-sama memperhatikan Tentunya ini akan menimbulkan Menimbulkan kepedulian dan kepekaan sosial terhadap sesama Jadi kegiatan ini merupakan rutin Setiap tanggal 10 Muharrem Basnas itu kita melaksanakan santungan anak yatim Dan untuk tahun sekarang itu sebanyak 1.300 anak yatim Itu tersebar di 24 kedamatan Yang kerjasama dengan korwil pendidikan kita matang Yang bertepatan tanggal 10 Muharrem Ini simbolis yang tadi sudah dihadiri oleh Wabuk Sama Bapak Sekretaris Daerah dan Ketua Timpenggera BKK Di hadir menyerahkan secara langsung Simbolis kepada 150 anak Dari 3 korwil Korwil kecamatan keraksaan, kerejengan, sama pajarakan Kemudian untuk berikutnya 21 kecamatan Itu Basnas akan menghadiri tiap-tiap korwil Karena juga di samping menyerahkan itu Itu juga akan ada suatu apa namanya Doorpress yang dibantu oleh para UPD Yang ada di niwangan pemerintah daerah Rasulullah kelihatan Tapi bisa mengguncangkan dunia Sampai sekarang Maka tidak perlu khawatir Asalkan kalian mau belakang Tekun Masa pada orang tua, guru, sekolah Najib, bersama Tidak sulit untuk menyebabkan Sejuta-juta kalian Pastikan ada pelangi Sehabis hujan Mewarnai hidup kita Bersama kita kuat